Intro Halo sahabat titjen, kembali lagi bersama saya Widya Nelly Hari ini kita bakal meliput kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenikbut Ristek Yuk ikutin kita terus Ini kita mengadakan vaksinasi Untuk seluruh keluarga pegawai Inspektorat Jenderal Kemenikbut Tujuannya yang pertama, pasti yang utama kita membantu pemerintah, program pemerintah Untuk mempercepat capupan vaksinasi COVID Dan kita membantu keluarga pegawai memfasilitasi bagi sebuah pegawai dan keluarga yang belum vaksin Vaksinasi yang kita selenggarakan ini kan menggunakan jenis vaksin Sinovac dan AstraZeneca Keduanya butuh untuk layanan vaksinasi kedua, jadi satu dan dua Nah sekarang yang satu, kami berkomitmen untuk yang kedua tetap kita selenggarakan disini Meskipun jumlahnya terbatas Data-data yang diisi, sesuai dengan data yang ketika peserta vaksin daftarkan Di sesuai KT3, ada nama, NFK, tanpa busir, nomor KP, alamat, sama vaksin apa yang dia dapetin pertama kali Oh Dosis apa, karena kan vaksinnya jenisnya beda-beda Kalau di medias training ini, kita sih biasanya screening pasiennya pasti ya Yang ditanyainya itu pertama kali pasti kita cek suku, cek tensi juga Terus kita juga tanyain dia itu pernah penintas COVID atau enggak Karena kan kalau misalnya vaksin itu harus minimal 3 bulan ya Kalau udah penintas, lebih dari 3 bulan harusnya untuk vaksin Nah di meja satu ini kita melakukan vaksinasi Jadi pasien yang masuk ke meja ini berarti sudah lolos dari screening Nah nanti biasanya kita tunjukin dulu ke pasiennya ini kita pakai vaksinnya apa Terus dikasih lihat juga ini belum expired ya gitu vaksinnya apa Terus waktu pengambilan vaksin di spadnya itu juga kita kasih lihat ke pasiennya dosisnya 0,5 cc gitu Masih ada deg-degan sih kebetulan saya kan sudah pernah kena COVID-19 Nah mungkin masih ada trauma kalau di vaksin itu takutnya ada demam Perasaan saya ya nggak ada perasaan jadi normal aja maksud saya Biasa aja Biasa aja, deg-degan ke? Enggak Saya selama ini kan trauma nggak mau vaksin Jadi teman-teman di kantor saya itu semua udah vaksin Saya sendiri yang belum vaksin tapi akhirnya saya sadar Itu kan untuk kesehatan kita juga Nah tolong teman-teman yang belum vaksin ayo vaksin Nggak ada masalah, ayo Jadi perlu, yang belum perlu Nggak usah takut-takut Saya tadinya takut Ya karena saya baca-baca juga dimana-mana Saya tanya ke dokter juga Ya diperbanyak ya Dan masyarakat diberikan kesadaran Karena saya lihat masih banyak masyarakat yang belum terlalu Berpikir positif tentang vaksin ini seperti itu Ayo teman-teman di Infectorat General Maupun di Kementerian Dikut Kementerian Dikut Ristek Kita saling peduli Dan untuk kebaikan kita bersama Segera yang belum vaksin ikut vaksin Nah itu dia sahabat Ijen Rangkaian kegiatan vaksinasi yang diadakan di Ijen Kementerian Dikut Ristek Kamu udah vaksin belum? Yuk segera di vaksin Keluarga sehat Indonesia terlindungi